Soal romantisme dalam rumah tangga, istri tak perlu menunggu suami untuk memulai duluan. Kadang istri harus bisa lebih maju satu langkah di depan, agar bisa membuat suami makin jatuh cinta lagi pada istri. Rutinitas seks, interaksi sehari-hari, dan hal monoton lain memang membuat rumah tangga jadi datar. Letupan-letupan yang pernah dirasakan di awal pernikahan seringkali meredup. Sebagai istri yang baik, Anda bisa menolong pernikahan yang terasa biasa-biasa saja dengan membuat suami makin jatuh cinta pada Anda. Simak enam cara berikut yang akan membuat suami jatuh cinta lagi dengan Anda. 1. Memuji pribadinya di depan umum Tak hanya Anda, kadang pujian di depan umum dapat membuat suami jadi lebih percaya diri dan semangat. Anda bisa memuji bahwa ia adalah suami yang baik, ayah yang baik, dan pujian lainnya. Katakan hal itu di saat kumpul-kumpul keluarga atau sekedar dalam sebuah postingan media sosial. Dia akan menyadari bahwa selama ini Anda menghargai segala usahanya sebagai kepala keluarga. 2. Menonjolkan bagian tubuh Anda yang ia suka Ingatkan apa yang suami katakan tentang tubuh Anda di awal pernikahan. Walau ukuran tubuh Anda tak lagi sama, jangan khawatir suami akan kecewa. Beberapa suami memaklumi kalau istrinya menggendut demi anak-anaknya. Anda bisa tampil dengan percaya diri di depannya dengan linyeri warna favoritnya. Ingatan akan masa lalu di awal pernikahan, akan memunculkan rasa cinta menggebu yang pernah ada. Katakan ulang bahwa Anda mencintainya dan bersyukur bahwa hingga kini kalian masih bersama. Istri yang percaya diri justru jadi seksi. Keseksian itu juga bisa didapat dari dalam karakter diri. Tak perlu minder jika tubuh menggendut maupun justru jadi kurus. 3. Mendengarkan suami bicara sambil memandang matanya Saat menjadi suami istri, multitasking adalah keterampilan yang harus dimiliki setiap orang karena ada banyak hal yang perlu diselesaikan. Dalam pernikahan yang sudah dijalani bertahun-tahun, saling bicara tanpa melakukan apapun dan hanya fokus pada pasangan adalah hal yang langka. Sesekali, hentikan kegiatan Anda, singkirkan ponsel, dan pandanglah langsung suami tepat di matanya. Ketika dia mulai merasa aneh kenapa Anda sangat memperhatikan matanya dan bertanya ada apa, Anda cukup tersenyum sambil mengujinya. 4. Memperlihatkan bahwa Anda mencintainya di depan umum Jika Anda ingin suami bertindak mesra dengan menyatakan rasa cintanya di depan umum, maka diam-diam pun ia juga begitu. Mungkin ia akan malu-malu jika Anda menulis di status sosial media soal betapa besarnya cinta Anda padanya. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, ia juga akan berterima kasih pada Anda karena telah membuatnya jadi jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Perasaan merasa dicintai akan memenuhi dadanya dan rasa tersebut akan berbalik padanya. 5. Memahami kesibukannya Memahami kesibukannya berarti juga memahami apa yang ia lupakan sehari-harinya. Jika ia sering lupa makan, bawakan bekal untuknya. Jika makan siang dan malamnya di kantor bukanlah makanan sehat, maka berikan padanya menu makanan sehat agar gizinya seimbang. Ia akan memahami bahwa sesibuk apapun dirinya, Anda akan tetap memperhatikannya. Setiap suapan makanan yang Anda berikan padanya, akan selalu ia syukuri sebagai bentuk cinta Anda padanya. 6. Mengerti hobinya Lelaki yang masih punya hobi adalah mereka yang masih mau memelihara kesehatan mentalnya. Karena orang dengan mental tidak sehat, nyaris tidak punya hobi apapun sehingga ia tidak punya kesenangan dalam melakukan sesuatu. Seorang lelaki yang punya hobi, akan sangat bersyukur jika pasangannya memberikan me time bersamanya untuk menjalankan hobi. Misalnya, jika hobinya nonton pertandingan bola, maka Anda menyediakan kopi maupun camilan untuknya. Jika hobinya futsal, maka Anda membiarkannya berangkat latihan seminggu sekali atau seminggu dua kali. Barangkali, Anda malah akan ikut dengannya untuk menonton aksinya bermain futsal. Beruntunglah suami istri yang punya hobi yang sama. Tanpa perlu banyak drama, menjalankan hal yang disuka secara bersama-sama pasti akan membuat suami makin jatuh cinta pada Anda. Untuk membuat suami makin jatuh cinta, Anda perlu berusaha untuk mengingatkan saat-saat manis kebersamaan kalian. Fokuskan ingatannya pada hal-hal baik yang bisa menumbuhkan cinta. Jangan sampai kesalahan kecil menghapus cinta yang besar. Pasangan yang awet adalah mereka yang saling memaafkan dan fokus pada sisi positif pasangan, bukan sebaliknya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.